Para ahli dari berbagai ras tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka melihat Monster Era Chaos dengan senyuman di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang melihat badut. Aku bilang, sepertinya kamulah yang tidak mengerti situasinya. Feng Hao akhirnya berbicara lagi pada saat ini. Dia memandang Monster Era kekacauan dan ahli lainnya sambil tersenyum dan berkata, apakah menurutmu kamu bisa secara diam-diam bersekutu dengan ras lain untuk menghadapi manusia begitu saja? Sayangnya, saya sudah mengetahuinya. Ekspresi Monster Era Chaos dan yang lainnya langsung membeku ketika mendengar itu. Feng Hao sebenarnya sudah mengetahuinya sejak lama. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang ini saling memandang dengan bingung. Ini adalah masalah yang sangat rahasia. Bagaimana beritanya bocor? Selain itu, hal itu ditemukan oleh ras manusia dan menghasut sepuluh ras ini untuk membelot ke pihak mereka. Huff, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Monster Era Chaos juga memelototi sepuluh ras dengan marah, lalu berkata dengan marah, jadi bagaimana jika kamu sudah menemukannya? Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan hanya dengan kalian semua? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dari sepuluh ras teratas, manusia pernah berdiri di posisi ketujuh. Roh Dukun sekarang hampir punah, dan suku Mangiflame tidak perlu disebutkan lagi. Mereka mencoba menyakitiku saat upacara penguasa manusia, jadi mereka pantas mati. Feng Hao berkata perlahan, lalu melirik yang lain dan berkata, manusia tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa benua seratus ras, tetapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Anda tidak dapat menyalahkan saya atas hal ini. Ekspresi Monster Era kekacauan dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Kata-kata Feng Hao tanpa sadar menggambarkan tindakan mereka sebagai tindakan agresif. Dengan begitu, bahkan jika manusia dimusnahkan di masa depan, benua seratus ras akan mendengar bahwa sepuluh ras teratas telah bersekutu untuk menyerang manusia. Huff, lidahnya sungguh fasi. Anda hanya melakukan perjuangan terakhir. Wajah ahli ras lain menjadi gelap. Dia mengalihkan pandangannya ke ahli umat manusia. Meskipun sepuluh balapan lainnya berpartisipasi, pihak mereka juga tidak lemah. Mereka memiliki jumlah ahli rilem master ilahi yang hampir sama. Namun, mereka memiliki monster tua sunyi kuno dan ahli ras void peringkat kedua di pihak mereka. Keduanya berada di lingkaran besar alam guru ilahi, sama seperti Ao Tianpo. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pihak mereka masih memiliki keuntungan yang cukup bagus. Mereka tidak takut pada manusia karena mereka masih memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Adapun ras lain, mereka hanya bisa menekan mereka paling banyak. Meski begitu, mereka tak berani melangkah terlalu jauh. Sudah sangat berisiko bagi mereka untuk bergandengan tangan dan menghancurkan manusia. Adapun ras lain, mereka mungkin akan menyebabkan ras lain tidak puas jika mereka mencoba membunuh mereka. Monster era kekacauan mencibir dan berkata dengan lantang, Tidak peduli apa yang kamu pilih, kita hanya berurusan dengan manusia hari ini. Kata-katanya sangat halus, namun maknanya juga sangat jelas. Selama manusia dihancurkan, bahkan jika ras lain memilih untuk berdiri di atas manusia. Sisi lain, hal itu tidak akan menimbulkan bencana apapun. Jelas, dia ingin mereka berpindah pihak pada menit-menit terakhir. Feng Hao memandang para ahli dari ras lain yang berdiri di sampingnya. Selain 10 balapan yang telah ia yakini sebelumnya, masih ada sekitar 10 balapan lainnya. Ras-ras ini tidak terlalu kuat, dan mereka bahkan tidak bisa masuk 50 besar di benua 100 ras. Namun, mereka tetap memilih untuk berdiri di sisi ras manusia, yang membuat Feng Hao merasa sedikit lebih nyaman. Apapun yang terjadi, ras manusia tidak berniat bertarung sendirian. Feng Hao segera tertawa terbahak-bahak. Tawa Feng Hao terus bergema di seluruh akademi surgawi. Entah kenapa, setelah mendengar tawa heroik Feng Hao, ekspresi umat manusia yang sudah lama terdiam, mulai berubah. Mata mereka mulai menajam. Perubahan yang tak terlukiskan terjadi pada manusia ahli di Elysium. Bahkan Feng Hao sendiri tidak menyangka hal ini. Bersamaan dengan tawanya, niat bertarung yang tak terlihat menyebar ke seluruh Elysium. Setiap ahli ras manusia merasa darah mereka mendidih saat ini. Ketajaman matanya membuat mereka menggigil meski tidak dingin. Bertarung. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Melihat bagian belakang Feng Hao, penguasa ras manusia, niat bertarung yang berkobar muncul dari hati mereka. Seluruh tubuh mereka sepertinya terbakar, dan niat bertarung di dada mereka tidak bisa lagi ditekan. Di masa lalu, ketika para ahli ras manusia berjalan di benua seratus ras, mereka memang disambut dengan tatapan menghina dan cemohan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai salah satu ras hegemonik di benua seratus ras, kekuatan seluruh ras manusia menurun setelah jatuhnya Dewa Ilahi Suu dan yang lainnya. Di masa lalu, ada banyak sekali ras manusia jenius yang ingin bekerja keras demi kebangkitan umat manusia. Namun, takdir menciptakan manusia, dan dalam puluhan ribu tahun terakhir, praktis tidak ada yang berhasil. Meski begitu, ras manusia tidak menyerah karena darah di tubuh mereka pantang menyerah. Hingga kemunculan Feng Hao dan yang lainnya, mereka akhirnya melihat harapan akan kebangkitan ras manusia. Jika mereka berhasil dalam pertempuran hari ini, tidak ada seorang pun di benua seratus ras yang berani menentang kekuatan ras manusia. Singa yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun akhirnya terbangun pada saat ini. Berjuang. Pertarungan dahsyat yang telah ditekan di hati para ahli ras manusia yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berkumpul. Ribuan orang meraung, suara mereka menggetarkan langit. Pada saat ini, seluruh benua seratus ras tampak bergetar. Bahkan para ahli dari klan Rohpetir, klan Guntur, dan klan lainnya terdiam sejenak, sebelum niat bertarung tanpa batas muncul di wajah mereka. Mereka telah memilih untuk mendukung ras manusia. Karena mereka telah menentukan pilihan, mereka akan hidup dan mati bersama. Aura kuat yang keluar dari orang ini segera melemahkan para ahli dari aliansi delapan klan. Bahkan beberapa ahli Great Emperor Rilem merasakan hati mereka bergetar. Pada saat ini, niat bertarung yang dipadatkan dari banyak orang meledak tanpa penyembunyian apapun. Feng Hao tersenyum, dan senyumnya menjadi lebih cemerlang. Feng Hao perlahan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Tak lama kemudian, dia tertawa, apakah menurutmu kamu bisa menghadapi ras manusia seperti ini? Terlalu naif. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan dasar dari ras manusia. Kata-katanya menyebabkan ekspresi monster era kekacauan dan yang lainnya berubah drastis. Landasan Ras Manusia 2422 Kamu masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Monster tua kekacauan dan yang lainnya merenung sejenak dan merasa bahwa Feng Hao hanya mencoba membodohi mereka. Ia ingin meningkatkan moral ras manusia, namun kenyataannya, ras manusia tidak memiliki dasar apapun. Benarkah? Feng Hao juga meremehkan berdebat dengannya. Namun, dia masih mempertahankan senyum tipis di wajahnya saat dia melambaikan tangannya. Kemudian, sosok berkulit putih muncul di ras manusia. Sian R keluar dari Akademi Surgawi dengan langkah ringan dan senyuman di wajahnya. Seiring dengan kemunculan Sian R, banyak orang yang dikejutkan dengan kecantikannya, namun semakin banyak ahli yang merasa jantungnya berdebar-debar. Bahkan monster tua kekacauan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Kemunculan wanita ini justru membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa hingga nyaris membuat mereka gemetar. Siapa wanita ini? Seorang penguasa. Pakar dari klan Void berteriak tanpa sadar. Ini jelas merupakan penguasa. Jika tidak, para ahli yang hadir tidak akan bisa merasakan perasaan seperti itu. Hanya eksistensi tingkat soverein yang bisa membuat mereka begitu ketakutan. Masih ada penguasa kelima dalam ras manusia. Para ahli yang merasakan hal ini langsung mengalami perubahan ekspresi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Selain keempat penguasa, sebenarnya ada penguasa lain dalam ras manusia. Dalam sekejap, ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Mereka saling memandang dan terdiam. Harus dikatakan bahwa mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Fondasi dari ras manusia sebenarnya adalah penguasa lainnya. Kali ini situasinya tidak optimis. Semua ahli dari aliansi delapan klan merasakan bahaya. Belum lagi benua seratus klan, penguasa adalah eksistensi puncak bahkan di seluruh dunia penglai. Bahkan dengan monster tua kekacauan dan dua dewa lingkaran besar dari klan Void, mereka mungkin tidak bisa menghadapi penguasa. Belum lagi bahkan seorang ahli seperti penguasa primordial pun sedikit takut pada Sianer. Dia tidak yakin dengan Sian, asal usulnya, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Sian, R tidak lebih lemah dari miliknya. Bahkan Grand Miss Soverein memandang Sianer dengan cara yang berbeda, apalagi yang lain. Seiring dengan kemunculan Sian, R, keheningan yang aneh pun terjadi. Tidak ada yang berani berbicara, dan bahkan suara nafas pun terdengar. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu memiliki kepercayaan diri untuk melahap ras manusia? Feng Hao tertawa terbahak-bahak. Perubahan ekspresi para ahli tersebut membuatnya sangat senang. Pada saat ini, para ahli yang memilih untuk berdiri di sisi ras manusia tertegun sejenak sebelum memperlihatkan ekspresi ekstasi. Kemunculan yang maha tinggi dibarengi dengan situasi yang berubah-ubah. Situasi ini sangat menguntungkan mereka. Apakah ras manusia akan kalah? Jelas tidak, artinya mereka telah membuat pilihan yang tepat. Di antara klan-klan ini, sebagian besar dari mereka terpaksa memihak ras manusia karena tekanan yang dibawa oleh kedatangan yang maha tinggi. Namun ketika mereka melihat penampakan yang maha tinggi, hati mereka dipenuhi dengan ekstasi. Hal ini terutama terjadi pada Putri Laurel dari klan Guntur, serta Raja Roh Guntur dan Phoenix Guntur dari klan Roh Guntur. Mereka semua menghela nafas lega di dalam hati mereka. Ternyata ketika Feng Hao mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri, dia memiliki keyakinan mutlak. Lembah Suandao juga salah perhitungan kali ini. Mereka berpikir bahwa ras manusia hanya memiliki empat makhluk tertinggi, namun mereka tidak pernah menyangka akan ada penguasa lain yang tersembunyi di dalam ras manusia. Justru karena kesalahan perhitungan inilah mereka ditakdirkan gagal kali ini. Di antara para ahli dari delapan klan, tidak ada yang bisa menghentikan Sianer. Jika mereka membiarkan yang maha tinggi bertindak sesuai keinginannya, hasilnya akan sangat realistis. Aliansi delapan klan dikalahkan. Wajah orang aneh era primordial berubah sangat pucat. Perubahan situasi membuatnya hampir tidak yakin dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun situasi saat ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Jika mereka mundur, ras manusia pasti tidak akan memberi mereka kesempatan ini. Skema yang kejam sekali. Orang tua dari klan Void menghela nafas. Pemberontakan sepuluh klan sebelumnya juga mengejutkan mereka. Tapi sekarang, ada yang maha tinggi lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, semua ini tidak perlu dijelaskan. Dibandingkan dengan skema Anda, kami hanya membalas dari waktu ke waktu. Feng Hao tersenyum. Dia tidak percaya bahwa ahli dari delapan klan memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan langit. Sekarang keadaan sudah seperti ini, mustahil bagi kami untuk mundur meskipun kami menginginkannya. Monster tua kekacauan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada ahli dari klan Void, kita berdua akan bergandengan tangan untuk menghadapi yang maha tinggi ini. Selebihnya, usahakan untuk menyingkirkan lawan lainnya secepat mungkin. Jangan biarkan satu pun hidup. Setelah monster tua kekacauan menjadi tenang, dia menganalisis secara kasar situasi saat ini. Mereka tidak bisa mundur, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun mereka menghadapi yang maha tinggi, bukan berarti mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Perlu diketahui bahwa monster tua kekacauan dan ahli dari klan Void adalah eksistensi di alam dewa kesempurnaan agung. Jika mereka mengabaikan segalanya dan menyerang, setidaknya mereka bisa menunda yang maha tinggi untuk sementara waktu. Yang lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan ahli lain di medan perang secepat mungkin. Mengesampingkan yang maha tinggi Sianer, kekuatan Akademi Surgawiras manusia secara keseluruhan masih sedikit kurang. Meski masih ada Ao Tian Po, selama tiga orang dipisahkan untuk menahannya, yang lain bisa mulai menyerang. Masih ada harapan. Mungkin ini harapan terakhir mereka. Selama mereka berhasil menunda yang maha tinggi dan Ao Tian Po, para ahli aliansi ras manusia lainnya tidak akan mampu menahan serangan ini. Ini karena banyak ahli dari delapan klan berada di alam dewa tertinggi. Di sisi lain, di pihak Feng Hao, kebanyakan dari mereka adalah dewa ilahi tengah, dan ada juga beberapa eksistensi alam Kaisar Agung. Ada sedikit banyak kesenjangan di antara mereka, namun hasilnya masih perlu ditentukan setelah mereka bertarung. Suasana kembali mencekam. Feng Hao juga berkata kepada Xi'an, R, selesaikan pertempuran secepat mungkin. Xi'an, R menganggukkan kepalanya, sebelum sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, monster era kekacauan dan dua ahli dari klan Void juga saling bertukar pandang, sebelum mereka tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Situasi sekali lagi langsung meletus. Mata semua orang dipenuhi dengan niat bertarung. Saat ini, tidak ada kemungkinan untuk mundur, kecuali mereka mati. 2423 Saat Xi'an R dan yang lainnya mengambil tindakan, situasi pertempuran terjadi dalam sekejap. Seluruh Akademi Surgawi telah menjadi medan perang yang menakutkan. Energi tanpa batas memenuhi langit. Pada saat ini, seluruh benua seratus ras dapat merasakan fluktuasi yang mengerikan. Namun, tidak ada yang berani mendekati Akademi Surgawi. Bahkan jika Anda adalah Dewa Ilahi, begitu Anda mendekati Akademi Surgawi, Anda akan tertarik ke dalam pertempuran. Pancaran energi tujuh warna berkembang seperti kembang api. Ini adalah pertarungan yang hanya bisa diikuti oleh para ahli di atas Grid Soverein Realm, termasuk para ahli puncak Saint Realm dan Grid Soverein setengah langkah. Hampir mustahil bagi mereka untuk berpartisipasi. Akademi Elysium dipenuhi dengan energi dahsyat, disertai awan petir hitam. Kemarahan Surgawi sebenarnya turun pada saat yang sama. Ini adalah kemurkaan Surgawi dari Leng Yesen dan Sisa Bayangan. Beberapa ahli dari delapan klan ingin mengambil kesempatan untuk menghentikan kemurkaan Surgawi Leng Yesen dan Sisa Bayangan. Namun, mereka menemukan bahwa begitu mereka memasuki area murka Surgawi, mereka akan diserang oleh murka Surgawi. Dengan demikian, secara bertahap, area di mana murka Surgawi turun menjadi ruang hampa. Tidak ada yang berani mendekat. Pada saat ini, Feng Hao terus-menerus membantai. Permukaan tubuhnya diselimuti cahaya ilahi sembilan warna. Kekuatan sembilan kemarahan Surgawi ekstrim meletus, memberikan tekanan besar pada para ahli yang hadir. Bahkan putra mahkota pun ikut serta dalam pertempuran ini. Dengan kekuatan Blackfin Heavenly Rat, dia adalah eksistensi yang sangat merepotkan dibandingkan dengan banyak ahli Great Emperor Realm. Pikiran Feng Hao tidak tertuju pada ahli alam kaisar agung biasa. Sebaliknya, dia mulai mencari lawan Lord Divine. Kali ini, ras manusia sedikit dirugikan. Ada banyak dewa tertinggi di sisi lain, sementara ras manusia hanya memiliki satu dewa kesempurnaan agung, Ao Tianpo. Jadi, dengan sekali pandang, dia sudah bisa melihat bahwa Ao Tianpo sedang ditahan oleh empat dewa tertinggi. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pertempuran sama sekali. Adapun Huang Yun Tian, Liu Chanyan dan yang lainnya, mereka masing-masing memiliki lawannya sendiri. Xiao Kiyu dan Xiao Hei juga telah mengungkapkan wujud aslinya dan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Adegan itu sangat kacau. Feng Hao tidak punya lawan yang harus dicari. Saat ini, dia dikelilingi oleh guru ilahi, dan dia seperti hantu. Cahaya ilahi sembilan warna bermekaran kemanapun dia pergi, membuat lawannya sakit kepala. Seolah-olah guru ilahi tingkat menengah dan Huang Yun Tian sedang bertarung sengit. Setelah Feng Hao pergi, dia melepaskan kekuatan sembilan kemarahan surgawi tertinggi untuk mengganggu mereka. Feng Hao tidak akan mampu mengalahkan guru ilahi tingkat menengah jika dia melawan mereka secara langsung, tetapi kekuatan sembilan kemurkaan surgawi tertinggi tidak dapat diremehkan. Hampir semuanya mundur dengan tergesa-gesa ketika mereka melihat pancaran dewa sembilan warna muncul. Hal ini sama saja dengan menciptakan peluang bagi pihak lain untuk mengeksploitasinya. Feng Hao seperti ini, terus-menerus berkeliaran di sekitar medan perang yang kacau, menyebabkan para ahli guru ilahi dari aliansi delapan klan mengertakkan gigi dan menjadi gila. Orang ini terlalu tidak baik. Dia jelas bertarung dengan lawan yang setara dengannya, tapi dia tiba-tiba melepaskan kekuatan sembilan kemarahan surgawi tertinggi. Jika mereka menghadapinya secara langsung, itu adalah kekuatan dari sembilan kemurkaan surgawi tertinggi. Bahkan yang maha tinggi pun akan takut akan hal itu, apalagi para ahli guru ilahi ini. Begitu mereka mencoba menghindarinya, lawan mereka akan segera menemukan celah. Harus dikatakan bahwa tindakan Feng Hao memiliki efek tertentu pada situasi di medan perang. Paling tidak, dia terus berada di atas angin. Pada saat ini, Sianer sedang menghadapi dua guru ilahi yang sempurna, tetapi dia tidak merasakan banyak tekanan. Selain itu, monster tua desolat Eon dan yang lainnya juga tahu bahwa mereka bukan Sian, eh pertandingannya. Apa yang perlu mereka lakukan adalah menunda Sianer sebanyak mungkin, sehingga dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Adapun Ao Tianpo, dia juga cukup kesal. Dia ditahan oleh empat master ilahi unggul, dan jika pertempuran terus berlanjut, keadaannya tidak akan lebih baik. Lagi pula, bertarung melawan empat master ilahi unggul saja sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Ao Tianpo bukanlah makhluk tertinggi sejati, dan dia hanya berada di alam master ilahi yang sempurna. Dengan sangat cepat, banyak ahli mengalihkan perhatian mereka ke Feng Hao. Bahkan ada beberapa ahli guru ilahi yang, setelah dengan cepat melukai lawan mereka, dengan cepat bergabung dan bersiap untuk menyerang Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao juga merasakan bahwa situasi di sekitarnya tidak baik. Ada beberapa guru ilahi yang ingin mengelilinginya, dan bahkan jika dia memiliki sembilan kemurkaan surgawi tertinggi, dia jelas bukan musuh yang bisa bergabung. Feng Hao juga cukup berterus terang. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan medan perang. Sebaliknya, dia menyerang para ahli Great Emperor Realm. Adegan ini membuat para guru ilahi lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, mereka ingin menyerang Feng Hao, tetapi pada saat yang sama, mereka ditemukan oleh ras manusia. Mereka tidak bisa terus mengejar Feng Hao, dan hanya bisa menyaksikan Feng Hao pergi. Situasi pertempuran itu sangat tragis. Hingga saat ini tenaga ahli sudah mulai berjatuhan. Orang pertama yang meninggal adalah ahli alam Kaisar Agung. Dengan partisipasi Feng Hao, jumlah ahli yang jatuh telah meledak. Feng Hao tidak menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Tidak apa-apa jika dia tidak menyerang, tapi begitu dia menyerang, dia pasti akan mati. Dengan kekuatan sembilan kemarahan surgawi tertinggi, dia tidak merasakan tekanan apapun saat berurusan dengan ahli alam Kaisar Agung manapun, kecuali pihak lain adalah eksistensi di puncak alam Kaisar Agung. Hanya dengan begitu dia akan merasa bahwa itu akan sedikit sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun juga, pakar semacam ini sangat dekat dengan alam master ilahi. Di langit di atas Elysium, ruang pertempuran milik makhluk tertinggi tiba-tiba sepi saat ini. Delapan makhluk tertinggi di empat ruang berbeda tiba-tiba berhenti bertarung di saat yang bersamaan. Jelas sekali, situasi di bawah ini agak sulit diterima oleh empat makhluk tertinggi di lembah Suandao. Ras manusia masih memiliki makhluk tertinggi yang tersembunyi. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan fatal bagi rencana mereka. Kamu benar-benar pandai membuat rencana. Saya tidak percaya Anda bisa memikirkan metode seperti itu. Penatua Guihi berbicara dengan suara lemah. Dia juga mengenali penampilan Sian, Erdan langsung terkejut. Sian, dia pernah terkenal di benua penglai. Tidak disangka dia akan muncul di tempat ini. Sepertinya kamu tahu tentang dia. Soverein Primordial Chaos juga terkejut. Kalian tidak tahu. Penatua Guihi balik bertanya. Soverein Primordial Chaos mengangkat bahunya. Dia tahu bahwa mustahil mendapatkan informasi apapun dari mulut Penatua Guihi. Karena itu, dia menyerah dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Orang tua, rencanamu gagal total kali ini. Ini belum berakhir. Siapa yang tahu? Ekspresi Penatua Guihi menjadi gelap. Dengan mendengus dingin, aura gempa sekali lagi muncul dari dalam tubuhnya. 2424 Delapan penguasa mengambil tindakan sekali lagi. Kali ini, mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun seperti sebelumnya. Kali ini, kedua belah pihak berniat membunuh pihak lain. Penguasa kekacauan Primordial dan Guihi memiliki dendam di masa lalu. Kali ini, mereka harus memutuskan siapa yang lebih kuat. Hasilnya adalah satu orang hidup, atau satu orang mati. Saat penguasa kembali bergerak, semua orang di benua seratus ras merasa seolah hari kiamat telah tiba. Aura delapan penguasa sudah cukup untuk membuat seluruh benua seratus ras bergetar. Namun, orang-orang yang bertempur secara intens tidak mengetahui bahwa pertempuran ini tanpa disadari telah membuat sebagian orang lain merasa bahwa ada peluang. Dengan campur tangan Feng Hao, pertarungan antara penguasa menjadi sepihak. Terlebih lagi, Feng Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Akibatnya, penguasa aliansi delapan klan terbunuh atau terluka parah. Mereka tidak mempunyai kekuatan bertarung yang tersisa. Segera, pertempuran antara penguasa telah diselesaikan. Di pihak aliansi ras manusia, mereka hanya perlu membayar harga tiga penguasa yang terluka parah untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Haha, menyegarkan sekali. Putra Mahkota tertawa gila-gilaan. Dia memiliki Blackfin Heavenly Urat. Meskipun dia tidak seburuk Feng Hao, tidak ada yang bisa menyakitinya. Sekarang kita sudah selesai di sini, saatnya untuk para guru ilahi. Feng Hao tersenyum tipis. Cahaya ilahi yang menakutkan muncul dari matanya saat dia melihat ke sisi lain. Itu adalah medan perang para guru ilahi. Jika kita ikut berperang begitu tergesa-gesa, saya khawatir tidak akan banyak korban jiwa. Putra Mahkota mengerutkan alisnya. Dia merasa itu terlalu gegabuh. Jangan khawatir. Para guru ilahi itu bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Kalian bertiga dari klan kalian akan pergi dan membantu rakyat kami. Dengan cara ini, pihak lain akan pusing. Tapi perhatikan dirimu sendiri. Jangan gegabuh saat bisa mundur. Feng Hao melirik ke sepuluh atau lebih Kaisar Agung yang hadir. Beberapa dari mereka mengikutinya dari benua bela diri sejati, sementara sisanya adalah kartu truf dari sepuluh klan. Namun, kali ini, mereka berusaha sekuat tenaga. Semua orang menganggupkan kepala sebelum bergabung dalam pertempuran para Divine Master dengan cara yang megah. Harus dikatakan bahwa tindakan ini telah membawa banyak masalah bagi para guru ilahi. Mereka awalnya adalah lawan yang berimbang. Sekarang, mereka terpaksa menghadapi beberapa Kaisar Agung. Meskipun mereka tidak takut pada Kaisar Besar ini, mereka merasa terganggu oleh mereka dari waktu ke waktu. Para ahli Divine Master dari aliansi delapan klan semuanya dipenuhi dengan keluhan. Dimanakah pertarungan adil yang dijanjikan? Apa-apaan ini? Adapun sumber dari semua ini, Feng Hao diam-diam tertawa saat ini. Persetan dengan keadilan, ini perang, bukan duel. Siapapun yang bertahan sampai akhir akan menjadi pemenang. Untuk ras manusia, untuk dirinya sendiri, dan untuk ras lain di aliansi angin, dia tidak boleh gagal kali ini. Ras manusia telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk menghasilkan Feng Hao, dan harga kegagalan kali ini akan sangat parah. Ras manusia bahkan mungkin akan musnah. Untuk menghindari hasil seperti itu, Feng Hao tidak mempedulikan hal lain. Selama dia bisa memperoleh kemenangan akhir, tidak masalah jika dia harus menggunakan beberapa trik. Seluruh Akademi Surgawi bergema dengan suara pertarungan. Mata semua orang menjadi merah karena pembunuhan. Hanya ketika lawan mereka terjatuh barulah mereka bisa sedikit sadar. Dengan tambahan sepuluh Kaisar Agung, meskipun tidak ada cara untuk mencapai hasil langsung, itu sudah cukup membuat para guru ilahi dari aliansi delapan klan pusing. Awalnya, keberadaan di level mereka akan dirugikan oleh pihak lain jika mereka ceroboh. Mereka tidak akan bisa mengalihkan perhatian untuk menangani pelecehan pihak lain. Begitu pihak lain menemukan celah, mereka akan menghadapi akhir yang tragis. Perang berlanjut dari fajar hingga senja. Pada akhirnya, tidak banyak orang yang masih bisa berdiri. Kebanyakan dari mereka telah menjadi mayat di tanah, atau kehilangan kekuatan bertarung karena cedera serius. Feng Hao tidak lebih baik. Karena identitasnya, banyak guru ilahi yang mendekatinya secara tidak sengaja. Begitu mereka punya kesempatan, mereka akan langsung membunuhnya. Feng Hao hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Dia bahkan telah menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana dua kali. Bahkan Feng Hao terpaksa sampai pada titik ini. Tidak sulit membayangkan yang lain tidak lebih baik. Misalnya, keberadaan alam kaisar agung seperti putra mahkota terpaksa mundur dari pertempuran setelah berpartisipasi dalam waktu singkat. Menghadapi kekuatan para guru ilahi, mereka dapat mengganggu mereka, tetapi mereka tidak dapat bertahan lama. Begitu mereka diserang oleh guru ilahi, mereka pasti akan terluka parah. Oleh karena itu, saat senja tiba, medan perang perlahan menjadi tenang. Pertempuran telah berlangsung sepanjang hari. Mayat bisa dilihat di mana-mana di Elysium. Ada juga pemandangan darah mengalir seperti sungai. Saat ini, hanya ada lebih dari sepuluh orang yang masih bertahan. Bahkan Huang Yun Tian dan yang lainnya terluka parah dan tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang. Ao Tianpo, Feng Hao, Raja Roh Guntur, dan Phoenix Guntur masih bertahan. Adapun aliansi delapan klan, masih ada hampir sepuluh orang. Masing-masing dari sepuluh orang ini adalah guru ilahi tingkat menengah atau guru ilahi tingkat tinggi. Namun, masing-masing dari mereka memiliki semacam luka di tubuh mereka. Feng Hao terengah-engah. Dengan kekuatannya, memang sangat sulit baginya untuk berpartisipasi secara paksa dalam pertempuran level ini. Dia bahkan terpaksa menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana. Terlihat betapa sulitnya situasinya. Aku sudah menjadi sekantung tulang belulang. Sudah terlalu lama sejak aku bertarung. Aku hampir kehilangan muka. Ao Tianpo tertawa. Pakaiannya berlumuran darah merah. Pada awalnya, empat guru agung ilahi mengelilinginya. Namun, dia masih satu tingkat di atas mereka. Dengan alasan terluka, dia dengan paksa membunuh guru ilahi tinggi di sisi berlawanan. Sedangkan untuk Thunder Spirit Lord dan Thunder Phoenix, mereka seimbang dengan lawannya masing-masing. Senior, pedang berhargamu belum tua. Itu benar-benar membuat kami mengagumimu. Feng Hao juga terengah-engah saat dia berkata sambil tersenyum. Matanya menyapu para ahli yang tersisa di sisi berlawanan, dan wajahnya menjadi sedikit khawatir. Di bawah, darah mengalir seperti sungai. Banyaknya mayat yang bertumpuk memberikan perasaan yang sangat mengejutkan kepada orang-orang. Perlu diketahui bahwa orang-orang ini semuanya adalah kaisar agung atau guru ilahi. Namun, mereka hanya bisa tinggal di sini selamanya. 2.425 Feng Hao melirik situasi di sisinya. Itu memang kalah dengan formasi aliansi delapan klan, tapi dia bisa merasakan bahwa hasil pertempuran di pihak Xi'an, R, akan segera diputuskan. Selama timnya bertahan lebih lama, mereka akan bisa memperoleh kemenangan akhir dalam pertempuran ini. Saya masih bisa bertarung, Feng Hao terdiam sesaat, sebelum dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah yang dipenuhi semangat juang. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Ao Tian Po juga tertawa. Dia mengalihkan pandangannya ke para ahli dari delapan klan, dan aura di dalam tubuhnya dimobilisasi sekali lagi. Seolah-olah Dewa Iblis telah turun. Meskipun Raja Roh Petir dan Phoenix Petir masih memiliki beberapa luka di tubuh mereka, jika mereka mundur sekarang, itu sama saja dengan kehilangan semua usaha mereka sebelumnya. Jika mereka mati, klan masing-masing akan tetap berada di belakang mereka, jadi mereka tidak bisa mundur apapun yang terjadi. Berpikir sampai di sana, Raja Roh Petir dan burung Phoenix Petir juga menarik nafas dalam-dalam. Mereka menata para ahli dari delapan klan di depan mereka dan dengan tenang tersenyum. Semangat juang yang tak terbatas melonjak dari mereka. Kali ini, pemenang sebenarnya akan ditentukan, dan itu juga akan menentukan bagaimana situasi benua seratus klan di masa depan. Apakah umat manusia dapat bangkit kembali akan bergantung pada Feng Hao dan yang lainnya. Saat semangat juang mereka meletus, para ahli dari aliansi delapan klan juga meraum dengan marah. Pertempuran semakin intensif sekali lagi, dan seolah-olah matahari dan bulan telah kehilangan sinarnya. Kali ini, ada total lima guru ilahi tingkat menengah yang mengelilingi Ao Tianpo, sementara Phoenix Petir dan Raja Roh Petir masing-masing menghadapi lawan. Dua guru ilahi tingkat menengah yang tersisa mengarahkan pandangan mereka pada Feng Hao. Melihat sebenarnya ada dua guru ilahi tingkat menengah yang ingin menyerangnya, Feng Hao juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mengulur waktu. Dia tidak bisa membunuh lawannya, tapi mereka juga tidak akan membunuhnya dengan mudah. Dia telah menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana dua kali. Jika dia tidak punya pilihan lain, dia akan menggunakannya untuk ketiga atau bahkan keempat kalinya. Selama dia bisa mengulur waktu hingga pertarungan Xi'an, R berakhir, dia akan bisa menentukan pemenangnya. Sedangkan untuk pertarungan antar-supremes, Feng Hao tidak menyangka mereka bisa mengakhiri pertarungan dalam waktu singkat. Entah itu kelompok Grand Miss Sovereign atau kelompok Lembah Suandao, pertempuran tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Semua orang berada di alam yang mulia, dan meskipun ada perbedaan kekuatan, lawan mereka seimbang. Saat ini, Xi'an memang memiliki keuntungan yang besar. Mengandalkan basis budidayanya, yang tidak kalah dengan master dunia primordial, dia dengan paksa menekan monster tua primitif dan master lingkaran besar ilahi dari klan Void. Seiring berjalannya waktu, kedua dewa ilahi itu jelas tidak dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Tubuh mereka penuh dengan luka yang mengerikan dan mereka juga mengulur waktu dengan sekuat tenaga. Xi'an sedikit mengerutkan alisnya. Perasaan ilahinya menyapu medan perang di bawah, dan dia juga merasakan kesulitan yang dialami Feng Hao dan yang lainnya. Dia yakin dalam hatinya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Ketika Xi'an meletus dengan seluruh kekuatannya, dia seperti Dewi Kematian. Monster tua yang mendalam dan kuning, yang sudah berjuang untuk melawan, bahkan lebih menyedihkan. Mereka juga ingin mengulur waktu, namun menghadapi eksistensi di alam berdaulat, sungguh menakjubkan bahwa mereka bisa mengulur waktu begitu lama dengan budidaya mereka. Mungkin, mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Selama mereka berdua dikalahkan, para dewa ilahi di bawah secara alami tidak akan bisa terus bertarung. Xi'an mencurahkan seluruh perhatiannya ke dalam pertempuran. Setiap serangan sepertinya membuat dunia bergetar, seolah hari kiamat telah tiba. Energi tanpa batas menembus langit. Monster tua primitif dan ahli klan Void hanya berhasil bertahan sesaat, sebelum mereka tidak dapat melanjutkan. Melihat bahwa mereka akan dikalahkan, mata monster tua primitif meledak menjadi kegilaan. Dia mengirimkan suaranya kepada ahli klan Void, saat ini, kita hanya dapat melihat apakah kita dapat menggunakan energi asal kita untuk memberikan pukulan fatal padanya. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita bisa melukainya dengan parah. Para ahli rilem master ilahi sudah mulai melakukan kontak awal dengan sumbernya, terutama keberadaan di alam master ilahi lingkaran besar seperti mereka. Dalam hal kekuatan murni, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan seorang penguasa. Hanya saja ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh penguasa, namun tidak bisa. Pakar klan Void menyipitkan matanya. Setelah menenangkan aura yang melonjak di tubuhnya, dia menganggupkan kepalanya. Ia merasa mereka tidak bisa terus berada dalam kebuntuan seperti ini. Baiklah, ayo kita lakukan. Monster tua primitif mengungkapkan ekspresi gila. Dalam sekejap, aura di tubuhnya mulai menjadi ganas dan matanya menjadi merah. Pada saat berikutnya, monster tua primitif menyerang Sian R. Sian R juga mengerutkan alisnya ketika dia merasakan energi mengamuk dari monster tua primitif. Dia segera ingin mundur. Dengan kekuatan Sian R, dia secara alami tahu bahwa pihak lain ingin menggunakan metode ini untuk melukainya. Menghadapi situasi ini, dia tidak bisa menghadapinya secara langsung meskipun dia adalah seorang penguasa. Namun, sebuah adegan dramatis terjadi. Monster tua era desolate menyerang, tetapi pada saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik klan Void di belakangnya tiba-tiba berbalik dan pergi. Gerakannya sangat cepat. Selain itu, klan Void dikenal mahir dalam bidang luar angkasa. Jadi tidak ada yang menyangka kejadian mendadak seperti itu. Ketika Sian R melihat salah satu dari mereka benar-benar melarikan diri, wajahnya dipenuhi lapisan dingin. Dia tidak mundur, tapi malah maju, menjadi lebih ganas. Monster tua primitif terkejut. Dia tidak pernah menyangka ahli klan Void akan meninggalkannya dan pergi sendiri. Ternyata ahli klan Void sudah merasakan bahwa dia tidak bisa melawan penguasa. Meskipun dia mendapat bantuan dari lembah dao yang mendalam, kekalahan aliansi delapan klan tidak bisa dihindari. Untuk mempertahankan hidupnya, dia langsung mengabaikan monster tua primitif. Paling tidak, dia harus kabur dulu. Selama dia pergi, dia dapat dengan cepat kembali ke klannya dan merelokasi anggota klannya. Lalu, dia bisa bangkit kembali di masa depan. Di saat yang sama, karena kepergiannya, situasinya langsung berubah. Sian R tidak lagi takut dengan aura mengamuk di tubuh monster tua primitif. Dia segera menyerang. Monster tua primitif bahkan tidak bisa menahan diri sejenak sebelum dia dibunuh oleh Sian R. 2426 Dengan kematian monster tua era desolate, situasinya menjadi terbalik. Setelah Sian R berurusan dengan monster tua era desolate, dia segera kembali ke Elysium. Pada saat ini, melihat Sian, eh bebas, wajah semua orang berseri-seri dengan senyuman. Terutama bagi Feng Hao, dia telah dipaksa menggunakan teknik ilahi generasi Phoenix Nirvana untuk ketiga kalinya oleh dua raja ilahi. Pada saat ini, mata Sian, R, menyipit dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Sasarannya adalah dua dewa ilahi yang mengepung Feng Hao. Sejak para ahli klan Void melarikan diri dan monster tua era desolate mati, nasib para ahli aliansi delapan klan sudah ditentukan. Dengan partisipasi Supremes, dua dewa ilahi yang mengepung Feng Hao bahkan tidak bisa bertahan sejenak dan sudah terluka parah. Sian R ingin membunuh mereka selangkah lebih maju, tetapi Feng Hao menghentikannya. Dia tidak ingin menciptakan begitu banyak musuh bagi ras manusia. Orang-orang ini adalah dasar dari delapan klan. Jika mereka dibunuh, meski tidak terjadi apa-apa dalam jangka pendek, kebencian akan lahir. Di masa depan, tidak ada yang bisa mengatakan apakah akan ada jenius mengerikan yang menentang surga muncul di klan ini. Pada saat itu, ras manusia akan dikepung dari segala sisi. Itu seperti ras manusia. Dalam puluhan ribu tahun, monster yang menentang surga, Feng Hao, telah muncul. Tidak ada jaminan bahwa klan lain tidak akan memiliki seseorang yang mirip dengan Feng Hao. Oleh karena itu, demi jangka panjang, Feng Hao tidak membunuh orang-orang ini. Terlepas dari monster tua era desolate yang harus dilenyapkan, dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membunuh yang lain. Ketika kedua dewa ilahi melihat bahwa Feng Hao sebenarnya tidak membunuh mereka, mereka saling memandang dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, mereka menundukkan kepala dan menghela nafas. Setelah menghadapi pertempuran di pihak Feng Hao, Sian R bergerak lagi. Kali ini, dia membantu Ao Tian Po, yang berada di bawah tekanan paling besar. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa bertahan hingga sekarang ketika dia bertarung melawan enam dewa guru sendirian. Pada saat ini, Ao Tian Po tidak lagi memiliki aura dunia lain seperti sebelumnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka berdarah. Kekuatan enam Divine Master yang menyerang bersama tidak bisa diremehkan. Dengan tambahan Sian R, Ao Tian Po dengan paksa menahan nafas dan terus bertarung. Gerakan Sian R sangat cepat. Mengandalkan basis kultivasi yang maha tinggi, dia mengirim seorang guru ilahi terbang setiap kali dia menyerang. Dia telah melukainya dengan parah, menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarungnya, tetapi dia tidak terus membunuhnya. Dalam sekejap mata, beberapa Divine Lord yang terluka parah muncul di alun-alun. Wajah mereka pucat karena mereka tahu bahwa situasinya tidak ada harapan. Dari sepuluh dewa ilahi, delapan orang terluka parah. Para dewa ilahi yang dihadapi oleh Phoenix Petir dan Dewa Roh Petir langsung menyerah dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, mereka hanya akan dikalahkan jika ini terus berlanjut, jadi mereka tidak ingin menyanyiakan usaha mereka. Hanya pada saat inilah ras manusia akhirnya meraih kemenangan penuh dalam perang ini. Pada saat ini, awan petir di langit telah hilang sepenuhnya. Di cakrawala jauh, sinar matahari pagi pertama bisa terlihat. Tanpa disadari, pertempuran tersebut telah berlangsung selama sehari semalam. Yang membuat Feng Hao sangat gembira adalah kali ini tidak hanya ras manusia yang menang, bahkan Leng Yesen dan Remnan Sado pun berhasil melaju ke level berikutnya. Ada dua lagi ahli alam kaisar agung dalam ras manusia. Selain itu, mereka sama dengan dia, keduanya memiliki fisik seorang guru ilahi. Dua aura agung membubung ke langit. Itu adalah Leng Yesen dan Sisa Bayangan. Saat keduanya muncul di alun-alun, mereka juga menyadari situasi pertempuran yang berantakan. Keduanya tercengang. Mereka telah lama mengasingkan diri, dan hari ini, mereka baru saja maju ke alam kaisar agung. Namun, mereka melihat pemandangan yang begitu tragis. Apalagi saat mereka melihat aura setiap orang yang terjatuh ke bawah, membuat jantung mereka berdebar tak henti-hentinya. Segera, mereka tercengang. Melihat Feng Hao yang terluka parah, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Feng Hao? Gelombang amukan muncul di hati mereka berdua. Mereka berpikir bahwa setelah maju ke alam kaisar agung, mereka akan dapat memperpendek jarak antara mereka dan Feng Hao. Namun, mereka tidak menyangka Feng Hao akan tetap meninggalkan mereka jauh di belakang. Keduanya saling memandang dan tersenyum pahit. Tidak peduli betapa sombongnya mereka, mereka tidak bisa tidak mengakui kekalahan di depan kenyataan yang sebenarnya. Feng Hao memang lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, Feng Hao tidak memperhatikan Leng Yusen dan Remnan Sado. Sebaliknya, dia memperhatikan pertarungan antara penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya. Situasinya pada dasarnya sudah diatur. Tak seorang pun di benua seratus ras bisa menghentikan ras manusia. Terlebih lagi, bahkan jika Lembah Dao yang mendalam mengambil tindakan secara diam-diam, itu tidak akan ada gunanya. Aku akan pergi dan membantu, Sianer berkata dengan acuh tak acuh. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Faktanya, pada saat ini, keempat penguasa Lembah Dao yang mendalam tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Tidak mungkin bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Mereka hanya bisa menghela nafas kecewa. Terutama setelah merasakan aura Sianer, keempat penguasa Lembah Dao yang mendalam segera berhenti. Mereka tidak berencana untuk terus berjuang. Penguasa kekacauan primordial dan yang lainnya tidak melanjutkan pengejaran mereka. Semua orang tahu bahwa akan sangat sulit membunuh penguasa, bahkan dengan bantuan Sianer. Selain itu, para penguasa ini mendapat dukungan dari Lembah Dao yang mendalam. Jika mereka bertekad untuk membunuh mereka, mereka tidak akan takut. Namun, hal berbeda terjadi pada ras manusia. Selama seorang penguasa meninggal, ras manusia secara alami harus menanggung murka Lembah Dao yang mendalam. Meskipun ras manusia bisa dikatakan yang terkuat di seratus ras benua, pasti mustahil bagi mereka untuk menghadapi raksasa seperti Lembah Dao yang mendalam secara langsung. Ras manusia, pada akhirnya, aku masih meremehkanmu. Penatua Gui berkata dengan kecewa. Hatinya dipenuhi penyesalan. Jika mereka mengirim penguasa lain sebelum ini, maka ras manusia pasti akan kalah. Kentut tua, apakah menurutmu Lembah Dao yang mendalam masih merupakan Lembah Dao yang mendalam di masa lalu? Memang ada penguasa, tapi mereka bukanlah orang-orang yang bisa digerakkan oleh makhluk tua sepertimu. Penguasa kekacauan primordial mencibir. Gui dan yang lainnya tetap diam. Kenyataannya, hal itu memang seperti yang dikatakan penguasa kekacauan primordial. Namun, kebenaran ada di depan mereka. Gui dan yang lainnya tidak mau berdebat. Di masa depan, jika ada orang dari ras manusia yang berani memasuki dunia penglai, mereka akan dibunuh tanpa ampun. 2427 Suara Penatua Gui sangat keras dan jelas, bahkan bergema di seluruh benua seratus ras. Pada saat itu, Penatua Gui sepertinya telah menjadi penguasa dunia, secara langsung mengumumkan bahwa manusia tidak dapat lagi muncul di dunia penglai. He he, Pak Tua, nada bicaramu cukup keras. Apakah kamu tidak takut tidak akan pergi ke lembah dao yang mendalam? Penguasa primordial mencibir. Feng Hao dan pakar ras manusia lainnya merasakan rasa terhina di hati mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mungkinkah mereka harus melawan lembah dao yang mendalam dengan ras manusia saat ini? Itu hampir mustahil. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan melawan penguasa ini, itu akan menarik balas dendam dari semua ahli lembah dao yang mendalam. Ras manusia saat ini tidak dapat menanggung dampak seperti itu. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menghentikan Sianer yang hendak mengamuk. Dia berkata dengan tenang, Elder Gui, karena kamu sudah mengatakannya, mengapa ras manusia tidak melakukan hal yang sama? Di masa depan, jika lembah dao yang mendalam mengirim lebih banyak ahli lagi untuk turun, saya jamin saya akan membunuh mereka semua. Kata-katanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di seluruh Elysium. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Feng Hao menantang lembah dao yang mendalam. Wajah penatua Gui dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao benar-benar akan menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya. Huff, seorang penguasa berani berbicara seperti itu. Gui Wu mencibir. Di mata penguasa seperti mereka, tidak peduli betapa mengerikannya Feng Hao, dia tidak bisa menyakiti mereka. Sikap Feng Hao yang mendominasi membuat semua ahli ras manusia menghilang. Jika lembah dao yang mendalam tidak mengizinkan ras manusia muncul di dunia penglai, maka baiklah. Ras manusia juga tidak akan membiarkan ras manusia turun ke lembah dao yang mendalam. Awalnya, ada aturan tidak tertulis di dunia penglai. Tidak ada ahli dari dunia penglai yang diizinkan turun ke benua seratus ras. Kali ini, lembah suandao melanggar aturan terlebih dahulu. Namun, lembah suandao terlalu kuat dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Meski begitu, Feng Hao masih mengambil keputusan. Di masa depan, jika dia melihat ahli lembah suandao di benua seratus ras, dia akan membunuh mereka semua. Dia tidak percaya bahwa lembah suandao dapat mengirimkan makhluk tertinggi ke dunia penglai kapan saja. Selama yang maha tinggi tidak ikut campur, Feng Hao tidak takut pada mereka sama sekali. Dengan kekuatan ras manusia, mereka mungkin tidak mampu menghadapi makhluk tertinggi, namun mereka lebih dari mampu menghadapi guru ilahi. Orang tua, kenapa kamu tidak membawa orang-orangmu kembali ke dunia penglai? Siapa tahu, kamu mungkin harus menghadapi lima penguasa sebentar lagi. Primordial chaos soverein tertawa dari samping. Sekarang, lembah suandao tidak memiliki keuntungan sama sekali. Lima yang tertinggi melawan empat yang tertinggi, semua orang bisa menebak apa hasilnya. Huff, ras manusia. Gui dan yang lainnya juga menjentikan lengan baju mereka. Meskipun mereka sangat tidak puas dengan tindakan Feng Hao sebelumnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Feng Hao sekarang. Jika mereka benar-benar menyerang, pihak lain mungkin bisa membuat mereka berempat tetap di sini. Namun, alasan mengapa mereka tidak menyerang adalah karena mereka takut pada lembah suandao, dan bukan karena diri mereka sendiri. Setelah berbicara, Gui dan yang lainnya sangat tidak puas, tetapi mereka hanya bisa pergi dengan perasaan sedih. Kali ini, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar jatuh ke tangan Feng Hao. Operasi yang telah mereka rencanakan selama puluhan tahun telah diketahui oleh Feng Hao, dan dia memiliki tindakan pencegahan yang sesuai. Awalnya, mereka berpikir bahwa menggunakan empat makhluk tertinggi akan cukup untuk menekan segalanya, tapi mereka tidak menyangka ras manusia akan begitu menakutkan dan dengan paksa menyembunyikan makhluk tertinggi kelima. Inilah alasan utama kegagalan mereka. Mereka terlalu sombong dan berpikir bahwa dengan reputasi lembah suandao, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan di dunia penglai, apalagi di benua seratus ras. Namun, kali ini mereka terjatuh. Terlebih lagi, mereka terjatuh dengan cara yang cemberut. Bahkan jika mereka pergi, mereka hanya bisa pergi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Sekalipun mereka mengucapkan kata-kata kasar, wajah mereka tetap saja ditampar dengan kejam. Gui Yi dan yang lainnya sedang dalam suasana hati yang buruk. Kali ini, mereka pasti tidak bisa menyembunyikan operasi mereka lagi karena operasi ini diputuskan oleh Gui Yi tanpa memberi tahu petinggi lembah suandao. Jika mereka berhasil, mungkin itu akan menjadi sedikit lebih baik, tetapi sekarang mereka telah gagal, mereka tidak hanya akan menghadapi kesalahan dari para petinggi di lembah suandao, mereka juga harus menghadapi tekanan dari kekuatan lain. Dari dunia penglai. Ini karena ada kesepakatan di dunia penglai. Tidak peduli kekuatan apapun, mereka tidak dapat mengirim ahli ke benua seratus ras tanpa izin. Namun kali ini mereka melanggar perjanjian dan gagal. Untuk menyelamatkan muka lembah suandao, kemungkinan besar mereka akan merasa sangat tidak nyaman untuk jangka waktu tertentu. Namun, tidak peduli apapun, hasil dari masalah ini tidak diragukan lagi merupakan sesuatu yang patut dirayakan bagi Feng Hao dan umat manusia. Huang Yun Tian dan pakar senior ras manusia lainnya mengungkapkan ekspresi gembira di wajah pucat mereka setelah melihat empat makhluk tertinggi dari lembah suandao pergi. Setelah bertahun-tahun, ras manusia akhirnya bangkit kembali. Kali ini, mereka tidak hanya bangkit di benua seratus ras, bahkan lembah suandao pun tidak dapat menghentikan kebangkitan ras manusia. Semua ini karena Feng Hao. Jika bukan karena Feng Hao, ras manusia mungkin akan tetap menjadi ras manusia yang sama. Tak perlu dikatakan lagi, alasan mengapa mereka bisa mencapai hasil seperti itu kali ini sebagian besar karena Feng Hao. Pada saat ini, seluruh alun-alun Akademi Surgawi dipenuhi dengan sorak-sorai liar. Semua ahli ras manusia merasakan kebanggaan saat ini. Dan kebanggaan ini berasal dari sosok yang berdiri di udara, Feng Hao. Setelah melihat empat makhluk tertinggi di lembah suandao pergi, Feng Hao akhirnya menghela nafas lega. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan ras manusia. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak, mulai saat ini dan seterusnya, ras manusia secara praktis adalah raja yang tidak bermahkota di benua seratus ras. Bahkan ras desolate eon tidak dapat dibandingkan dengan ras manusia saat ini. Selain para ahli ras manusia, 10 ras yang setuju untuk berdiri di pihak ras manusia, serta beberapa ras lain yang bersekutu dengan ras manusia, juga memperlihatkan senyuman penuh pengertian. Pada akhirnya, pilihan mereka benar, terutama di antara 10 balapan. Mereka adalah orang pertama yang menyetujui ras manusia, dan setelah masalah ini, mereka akan memperoleh manfaat paling banyak. Dengan menurunnya 10 balapan teratas, pasti akan ada balapan lain yang naik. Ini adalah kesempatan mereka, kesempatan untuk membuat ras mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan semua ini karena mereka memilih untuk berdiri di pihak Feng Hao dan menjadi anggota Aliansi Angin. 2428 Setelah menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana beberapa kali berturut-turut, meskipun Feng Hao telah menerobos ke alam berikutnya, itu masih sangat berat baginya. Sekarang dia keluar dari mode pertempuran, seluruh tubuhnya menjadi rileks. Feng Hao segera merasakan efek negatif dari penggunaan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana. Bagaimana perasaanmu? Sianer mengerutkan alisnya dengan erat ketika dia melihat penampilan Feng Hao. Dia sangat prihatin dengan Feng Hao. Dia merasa Feng Hao sepertinya sudah menua dalam sekejap, tapi ini hanya perasaannya. Tidak apa-apa, itu hanya efek samping dari penggunaan seni rahasia. Feng Hao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa perasaan lemas pada tubuhnya telah menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi tidak sehat. Ekspresi Sian, R, sedikit berubah. Dia menatap kosong ke arah Feng Hao. Kejutan dan bahkan ketakutan perlahan muncul di matanya yang indah. Feng Hao tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tapi dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, karena semua orang di Akademi Surgawi memperhatikannya, semua orang dapat melihat perubahan pada tubuh Feng Hao. Feng Hao merasa seolah-olah dia tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak bisa memobilisasi kekuatan Heaven Surat di tubuhnya. Perubahan mendadak ini membuat Feng Hao bingung. Pada saat ini, Grand Miss Sovereign dan tiga lainnya juga merasakan perubahan pada tubuh Feng Hao. Ekspresi mereka sedikit berubah, dan tiba-tiba muncul di depan Feng Hao. Di saat yang sama, mereka juga mengungkapkan ekspresi yang sama seperti Sianer dan yang lainnya. Feng Hao memandang lima orang di depannya dengan bingung. Dia mengamati ekspresi mereka, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Hao, kamu Grand Miss Sovereign tampak tertegun dan tidak tahu harus berkata apa. Feng Hao tersenyum pahit, bagaimana denganku? Bukankah itu hanya efek samping dari penggunaan secret art? Apa yang aneh darinya? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Hao sedikit menundukkan kepalanya untuk melihat sekilas. Segera, ekspresinya sendiri tiba-tiba berubah. Rambut hitam panjangnya dengan cepat memutih. Dalam sekejap, Feng Hao merasakan rambut hitamnya telah memutih, yang membuat Feng Hao merasa ketakutan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Sianer, Grand Miss Sovereign, dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi ketakutan seperti itu. Apa yang terjadi? Feng Hao tidak bisa mempercayai matanya. Namun, kebenaran terungkap di depan matanya. Di saat yang sama, ia juga merasakan vitalitas di tubuhnya mulai memudar. Fenomena ini sangat jelas terlihat, seolah-olah ada kekuatan takasat mata yang mengikis seluruh vitalitas tubuh Feng Hao. Ini buruk. Ada masalah dengan tubuhku. Datang dan lindungi aku. Feng Hao segera memahami keseriusan masalah ini dan dengan tegas berkata kepada beberapa orang di sampingnya. Kemudian, dia segera duduk bersila di udara dan mengasingkan diri. Perkembangan situasi melebihi ekspektasi Feng Hao. Dia tidak menyangka bahwa menggunakan seni ilahi generasi Phoenix Nirvana akan menyebabkan efek samping yang mengerikan. Hal ini tidak terbayangkan di masa lalu. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menghentikan vitalitas dalam tubuhnya agar tidak memudar. Kalau tidak, dia tidak membutuhkan siapapun untuk melakukan apapun. Dia akan langsung meninggal. Wajah Sian Erdan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi setelah mereka merayakan kemenangan ras manusia. Itu benar-benar membuat mereka mengeluh betapa tak terduganya urusan dunia ini. Pada saat ini, keributan terjadi di Elysium karena keadaan Feng Hao terlalu mencurigakan. Sian, Erdan yang lainnya tidak peduli dengan pemikiran orang-orang di bawah. Hal terpenting saat ini adalah melindungi Feng Hao. Para ahli ras manusia, seperti Huang Yuntian dan yang lainnya, juga mengetahui situasi Feng Hao. Mereka langsung menghela nafas dalam hati dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka mengirimkan beberapa penjaga Elysium untuk membersihkan medan perang. Pertarungan hari ini terjadi di Akademi Surgawi. Untungnya, pertarungan antar penguasa berada di luar batas Akademi Surgawi. Jika tidak, dengan fluktuasi energi yang dihasilkan dari pertarungan antar penguasa, Akademi Surgawi tidak akan mampu bertahan lama, bahkan dengan penghalang Batu Nuwa. Adapun para ahli dari ras lain, semuanya terluka parah dan tidak bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Karena itu, mereka hanya duduk di alun-alun Elysium dan mulai pulih dari luka-luka mereka. Dengan cara ini, mereka masih bisa memperhatikan situasi Feng Hao pada saat yang bersamaan. Alasan mengapa ras manusia bisa mengalami situasi seperti ini saat ini sebagian besar terkait dengan Feng Hao. Selain itu, penguasa ini jelas membantu karena Feng Hao. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Feng Hao, status ras manusia mungkin akan anjlok sekali lagi. Inilah kenyataannya. Di depan kepentingan berbagai ras di benua seratus ras, selain sekutu paling setia, aliansi dan pasukan bawahan lainnya semuanya sangat kuat. Jika sesuatu terjadi pada ras manusia karena Feng Hao, itu akan berdampak negatif. Kemudian, orang-orang ini mungkin akan berbalik dan menyerang ras manusia. Oleh karena itu, baik ras manusia maupun ras lainnya sedang menunggu untuk melihat seperti apa keadaan akhir Feng Hao. Pada saat ini, seseorang menyadari bahwa alun-alun Elysium benar-benar berantakan. Mayat yang tergeletak di tanah adalah fondasi kuat dari berbagai ras di benua seratus ras. Yang paling lemah di antara mereka adalah di alam kaisar. Namun, tidak ada yang mengira mereka akan tergeletak di tanah. Melihat pemandangan tragis ini, hati banyak orang menjadi berat. Jika ras manusia gagal kali ini, mungkin merekalah yang tergeletak di tanah. Pada saat ini, Feng Hao berada dalam kondisi pengasingan yang mendalam. Dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Saat ini, dia terus-menerus mengamati situasi di tubuhnya. Mengapa vitalitas sebesar itu hilang? Terlebih lagi, kali ini, tiga mutiara spiritual di dalam tubuh Feng Hao tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun, seolah-olah telah menghilang ke laut. Kali ini, perubahan menakutkan terjadi di dalam tubuhnya, namun ketiga mutiara spiritual sebenarnya tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun. Biasanya, bahkan jika tubuhnya terluka, tiga mutiara spiritual di tubuhnya akan secara otomatis melepaskan energi untuk menyembuhkannya. Namun, tidak ada gerakan sedikitpun dari ketiga mutiara spiritual kali ini, yang membuat Feng Hao sangat bingung. 2429 Merasakan fenomena ini, Feng Hao tanpa sadar memandang ke arah dantiannya. Namun, dia segera menyadari bahwa akal ilahi tidak dapat memasuki dantiannya. Feng Hao tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah masalah yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa masalahnya ada pada dantiannya. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memasuki dantiannya dan mencari tahu apa yang terjadi. Feng Hao mulai menstabilkan pikirannya dan mencoba memasuki dantiannya. Anehnya, sepertinya ada semacam energi yang menopang dantiannya. Bahkan akal ilahi Feng Hao tidak bisa memasuki dantiannya. Energi ini memberi Feng Hao perasaan familiar. Itu adalah manik spiritual. Pada saat ini, energi yang menopang tubuhnya adalah energi manik spiritual. Vitalitas dalam tubuhnya mengalir lebih cepat dari sebelumnya. Namun, dia tidak bisa memasuki dantiannya untuk melihat apa yang terjadi. Saat ini, Feng Hao hampir yakin bahwa ini terkait dengan manik spiritual di tubuhnya. Di luar, Sianer dan yang lainnya menyaksikan Feng Hao menua dengan cepat. Kali ini, tidak sesederhana rambut putih. Bahkan aura Feng Hao mulai melemah. Terlebih lagi, kulit Feng Hao mulai kehilangan kilaunya dengan cepat. Dari penampilannya yang masih muda, dalam waktu singkat dia sudah berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Perubahan ini disaksikan oleh Sianer dan yang lainnya, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Grand Miss Sovereign dan yang lainnya tidak tahu sedikit pun tentang apa yang terjadi pada Feng Hao. Mereka belum pernah menemui fenomena seperti itu sebelumnya. Apa alasan yang menyebabkan perubahan seperti itu terjadi pada tubuh Feng Hao? Pada saat ini, semua orang di Alun-Alun Akademi Elysium sangat merasakan perubahan aura Feng Hao. Ekspresi semua orang tidak berubah, tetapi mereka merenung dalam hati. Jika sesuatu terjadi pada Feng Hao dari ras manusia, seluruh ras manusia akan berada dalam kekacauan. Seolah merasakan perubahan aura semua orang di bawah, Grand Miss Sovereign dan Evil Good and Evil Sovereign bertukar pandang dan melepaskan aura kuat mereka, menyelimuti seluruh Akademi Elysium. Di bawah aura agung para penguasa, para ahli dari berbagai ras segera terdiam. Mereka tidak berani mengeluarkan suara apapun. Bahkan jika mereka memiliki pemikiran apapun di dalam hati, mereka hanya bisa menyembunyikannya. Mereka tidak berani mengungkapkan apapun. Penguasa kilin api hitam dan penguasa matahari bersinar juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, semua ahli dari Akademi Elysium terdiam. Hanya Sianer yang tidak mempedulikan mereka. Dia menatap Feng Hao, takut dia akan melewatkan perubahan sekecil apapun. Sianer tidak peduli dengan ras manusia atau ras lain dari seratus ras. Dia hanya peduli pada satu orang, dan itu adalah Feng Hao. Dia pernah jatuh ke dalam situasi putus asa, tetapi Feng Hao telah mengumpulkan cukup bahan dan memurnikan pil untuknya. Baru setelah itu, dia bisa bangun. Kalau tidak, dia masih tidak sadarkan diri di benua bela diri sejati. Pada saat ini, rasa ilahi Feng Hao telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia terus-menerus memperhatikan perubahan sekecil apapun pada tubuhnya. Melambatnya aliran darahnya, melemahnya kekuatan hidupnya, penuaan oranya, del. Dia bisa merasakan semua ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Seolah-olah dia telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melintasi sungai waktu dan tiba di sisi lain, dari seorang pemuda menjadi seorang lelaki tua. Dia diam-diam mengalami semua perubahan ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, perasaan ilahi Feng Hao juga terpengaruh dan mulai menyebar. Dia tidak bisa lagi memfokuskan indera ketuhanannya untuk mengamati perubahan pada tubuhnya secepat sebelumnya. Saat ini, Feng Hao seperti lilin yang tertiup angin, dalam keadaan lampu yang kehabisan minyak. Seolah-olah dia telah merasakan akhirnya, hati Feng Hao perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tidak lagi mencoba menerobos dantiannya, juga tidak mencoba menghentikan perubahan pada tubuhnya. Sebaliknya, dia membiarkan segalanya terjadi. Dia seperti pengamat, dia sama sekali tidak mengomentari perubahan pada tubuhnya. Dia seperti orang yang lewat, diam-diam mengamati segalanya. Batas hidup dan mati, samsara yang tiada habisnya. Tiba-tiba, pemikiran seperti itu muncul di benak Feng Hao. Pada saat yang sama, Feng Hao menemukan bahwa kekuatan Sol Orb di dantiannya telah kehilangan pengaruhnya terhadap dirinya. Perasaan ketuhanannya sekali lagi memasuki perasaan keilahiannya sendiri. Tanpa hambatan apapun, Feng Hao berhasil memasuki dantiannya. Namun, saat dia masuk, warnanya keabu-abuan. Seolah-olah ini adalah dunia yang kacau balau. Selain warna keabu-abuan, tidak ada warna lain. Pada saat ini, Feng Hao merasa sulit untuk memfokuskan akal ilahinya. Namun, dia terus bergerak maju di dunia kelabu ini. Arah yang dia jalani adalah arah aliran kekuatan hidupnya. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, Divine Sense Feng Hao berada di ambang kehancuran beberapa kali dan menghilang sepenuhnya pada saat ini. Namun, pada saat kritis terakhir, Feng Hao mampu menarik napas dalam-dalam dengan paksa dan dengan paksa memadatkan energi terakhirnya ke dalam rasa ilahi, mencegahnya menghilang. Seolah-olah dia sedang berjalan melewati reruntuhan hari kiamat. Kemana pun dia lewati hamparan abu-abu, membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melahirkan perasaan putus asa yang menyedihkan. Ini adalah situasi di dalam dantian Feng Hao, sama seperti tubuhnya saat ini. Di mata Grand Miss Sovereign dan yang lainnya, Feng Hao telah menjadi orang tua yang melewati masa jayanya. Dia bisa meninggal kapan saja. Jika itu terjadi, itu sama saja dengan Feng Hao menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Kalau aku tidak salah, dia pasti telah memicu semacam kekuatan dan sedang mengalami transformasi. Setelah mengamati dalam waktu lama, Grand Miss Sovereign akhirnya berkata, meskipun dia tidak bisa memastikannya, dia memiliki pemahaman yang kasar. Kekuatan macam apa yang sebenarnya bisa membuatnya mengalami transformasi seperti itu? Bahkan hukum waktumu tidak bisa memberikan efek seperti itu padanya. Penguasa baik dan jahat menyatukan kedua alisnya. Dia sedikit bingung. Hukum waktu tidak bisa, tapi sejauh yang saya tahu, di masa lalu, ada kekuatan yang menguasai segalanya dan melahirkan segala sesuatu. Sang Grand Miss Exalt menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat tidak yakin dalam hatinya ketika dia berkata, itu adalah primal chaos. 2430 Setelah mendengar kata-kata Grand Miss Exalt, semua orang menarik nafas dalam-dalam. Tidak kusangka itu akan terjadi sejak lama sekali. Kekacauan dikabarkan sebagai kekuatan mengerikan yang ada sebelum langit dan bumi terbentuk. Legenda mengatakan bahwa ketika para dewa kuno membelah langit dan bumi, mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka untuk memecah kekacauan, memungkinkan segala sesuatu terlahir dari kekacauan tersebut. Kekacauan adalah asal mula segala sesuatu di dunia. Kekacauan bisa dikatakan sebagai titik awal dari segala sesuatu, namun juga merupakan titik akhir dari segala sesuatu. Itu karena kekacauan itu mengandung dua ekstrim yaitu hidup dan mati. Hidup dan mati adalah dua ekstrim hidup dan mati. Akankah terjadi sesuatu padanya? Suara Sian, R, juga mulai bergetar. Jika kekuatan yang muncul di tubuh Feng Hao benar-benar milik primal chaos, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Semuanya bergantung pada Feng Hao sendiri. Aku juga tidak tahu. Saya pikir kekacauan adalah sesuatu yang hanya ada di legenda, tapi saya tidak pernah menyangka hal itu akan benar-benar muncul. Grand Miss Sovereign menghela nafas tanpa daya. Penguasa surgawi menggelengkan kepala. Bahkan pemahaman mereka tentang kekuatan ini terhenti pada legenda di beberapa buku kuno. Bahkan jika kekacauan itu benar-benar muncul, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika saya tidak salah, kekacauan ini kemungkinan besar disebabkan oleh manik spiritual di tubuh Feng Hao. Sang Grand Miss Sovereign menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia tidak yakin apa yang tersembunyi di tubuh Feng Hao, satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah manik spiritual di tubuh Feng Hao. Manik spiritual juga merupakan keberadaan yang sangat jauh. Ada rumor yang mengatakan bahwa jika seseorang dapat memperoleh manik spiritual, mereka akan dapat memperoleh kehidupan abadi. Sepanjang sejarah, ada banyak sekali ahli yang telah memperoleh manik spiritual. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memperoleh kehidupan kekal. Sebaliknya, itu karena manik spiritual telah membawa bencana fatal yang tak terhitung jumlahnya. Bagi orang-orang seperti Grand Miss Sovereign, spiritual bat juga ada di tangan mereka, tetapi mereka tidak dapat mempelajarinya. Mereka hanya bisa secara naluriah merasakan bahwa ada kekuatan besar dalam manik spiritual. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Adapun bagaimana Feng Hao akan mendapatkan manik-manik spiritual di masa depan dan bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan manik-manik spiritual, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh Grand Miss Sovereign. Mutiara roh, mutiara roh, itu mutiara roh terkutuk itu lagi. Ekspresi sedih muncul di wajah Sian, R. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa jijik dengan kata-kata, itu. Mutiara roh, pikirannya kacau, dan seolah-olah ada pemandangan mengerikan yang muncul di benaknya. Tapi kepalanya mulai semakin sakit. Dia tahu bahwa dia pasti tahu tentang keberadaan manik spiritual di masa lalu, dan bahkan tahu tentang misteri manik spiritual. Namun, pemandangan di benaknya selalu sama, membuatnya pusing. Hampir mustahil baginya untuk melupakan adegan itu. Tenangkan pikiran dan fokus. Abaikan pikiran-pikiran yang ada di benak Anda. Jangan terlalu banyak berpikir. Ketika Primordial Chaos Sovereign dan yang lainnya merasakan aura Sian, R. berubah menjadi kacau. Mereka terkejut dan Primordial Chaos Sovereign segera memperingatkan. Dia mahir dalam jiwa Dao, dan sama seperti penguasa surgawi yang baik dan jahat, dia secara alami dapat merasakan bahwa gelombang spiritual Sian, R. menjadi tidak biasa. Suara Primordial Chaos Sovereign seperti raungan marah, yang membuat tubuh Sian, R., yang gemetar perlahan menjadi tenang. Adegan di benaknya yang tidak bisa dia hilangkan perlahan menghilang. Hah, hah, saya hampir kesurupan. Wajah Sian, R., sepucat kertas timah. Mata indahnya terbuka lebar, seolah baru saja mengalami sesuatu yang menakutkan. Dia mengungkapkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Melihat ekspresi Sian, R., penguasa kekacauan Primordial dan penguasa baik dan jahat surgawi saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keseriusan di mata satu sama lain. Untuk Sian, R. memiliki kenangan menyakitkan seperti itu, bisa dibayangkan betapa mengerikan apa yang dia alami. Apa yang kamu ingat? Penguasa surgawi yang baik dan jahat berbicara dengan lembut. Dia mahir dalam soldao, jadi dia ingat dengan jelas bahwa Sian R. telah kehilangan ingatannya karena kehilangan jiwanya. Jika bukan karena bantuan Feng Hao, Sian, dia tidak akan terbangun, dan dia juga tidak akan mati. Obat mujarab yang dikonsumsi Sian R. ketika dia terbangun praktis membantunya membangun kembali jiwanya. Segala sesuatu di masa lalu telah dibuang. Kita harus tahu bahwa Sian, dia telah kehilangan ingatannya, belum lagi dia masih dapat mengingat jiwanya setelah direkonstruksi. Jelas sekali, ini adalah masalah yang sangat penting baginya. Dan pada saat ini, ada kemungkinan besar bahwa masalah ini terkait dengan manik spiritual. Saya tidak tahu, adegan di kepalaku hanya berwarna merah darah. Setan yang tak terhitung jumlahnya mengaum di tanah, dan seluruh dunia telah jatuh ke dalam hari kiamat, kata Sian R. sambil terengah-engah. Dia tidak tahu mengapa pemandangan ini muncul di kepalanya. Penguasa kekacauan primordial dan penguasa kebaikan dan kejahatan surgawi bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar adegan-adegan itu, apalagi menemukan petunjuk apapun darinya. Namun mereka yakin keberadaan manik spiritual tidak sesederhana yang mereka kira. Iblis. Primordial Chaos Soverein mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang kosong. Dia tidak tahu kenapa tapi perasaan tidak enak muncul di hatinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa daus surgawi akan mengambil tindakan, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Bencana yang terjadi ratusan ribu tahun lalu telah menyebabkan seluruh dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Penguasa dan penguasa ilahi yang tak terhitung jumlahnya berangsur-angsur jatuh. Ada yang tewas dalam pertempuran, ada yang menderita penyimpangan budidaya, dan ada pula yang dibunuh. Singkatnya, ada berbagai macam alasan yang tidak dapat dipercaya. Sejak era itu, perubahan daus surgawi secara bertahap menjadi jelas. Menjelang akhir, daus surgawi telah menutup dunia, mencegah siapapun menerobos ke alam Kaisar Agung. Alasan mengapa daus surgawi melakukan tindakan seperti itu sudah jelas. Hal ini untuk mencegah penguasa dunia pengelai melakukan kontak dengan alam dewa kuno yang legendaris. Menjadi dewa. Begitu seseorang menjadi dewa, mereka akan mampu mendominasi daus surgawi. Dewa itu maha kuasa. Bahkan daus surgawi tidak dapat menekan mereka. Oleh karena itu, daus surgawi harus mencegah kemunculan dewa. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang memanipulasi segala sesuatu dalam kegelapan, menyebabkan kekacauan. Bahkan primordial chaos sovereign tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, aku tidak bisa merasakan aura Feng Hao lagi.